Intro Ini adalah pohon kemenyan Di Tapanuli ada dua jenis kemenyan yakni kemenyan toba atau sirak sumatrana dan kemenyan durame atau sirak benzoin Kemenyan ini merupakan hajat hidup masyarakat Tapanuli Dalam proses penyadapan kemenyan hal pertama yang kita lihat adalah pohon kemenyannya sudah berumur minimal 3-4 tahun Berikutnya adalah kita melihat yang meter pohonnya sekitar 10-15 cm Penyadapan getah kemenyan juga memperhatikan fisiologis pohon dimana kita melakukan penyadapan ketika pohon kemenyan sedang berbunga Mengapa sedang berbunga? Karena kulit batangnya lebih lekang dibandingkan jika tidak sedang berbunga Hal berikutnya adalah kita membersihkan bagian bawah untuk menghindari adanya semak luka Selanjutnya adalah kita melakukan pembersihan batang Tujuannya adalah menghindari adanya jamur-jamur yang umumnya segering menempel pada kulit batang Setelah kita membersihkan rumur-rumur yang menempel pada batang kemenyan kita melakukan pencuncilan dimana pencuncilan dengan panutuk kira-kira masuknya 3-5 cm kemudian kita ketuk tujuan dari pencuncilan adalah untuk merangsang produksi getah dimana produksi getah dari pohon kemenyan adalah berasal dari sel epitel karena kemenyan tidak memiliki saluran getah berikutnya adalah kita menunggu selama 3-4 bulan kemenyannya akan mulai terbentuk di bagian dalam setelah terbentuk bagian dalam sudah penuh maka dia akan keluar seperti ini akan keluar kemenyannya ini menandakan bahwa pohon kemenyannya sudah bisa kita panen Kami tim edutainment kemenyan siap mendukung BP2 LHK Aik Noli Lebih baik! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!